Rusia mengatakan ledakan besar pada Selasa 16 Agustus 2022 di pangkalan militer Crimea yang dikuasai Kremlin di Ukraina adalah hasil sabotase dan telah merusak sejumlah infrastruktur Presiden Rusia Vladimir Putin sementara itu mengatakan Amerika Serikat sedang berusaha memperpanjang konflik dan menuduh Washington menempatkan Ukraina di garis tembak dengan memasuk senjata berat ke Kiev Bola api besar meletus di lokasi di Crimea pada Selasa 16 Agustus 2022 pagi di tempat penyimpanan sementara amunisi Gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan awan asap hitam terlihat mengepul ke udara Akibat tindakan sabotase, fasilitas penyimpanan militer di dekat desa Zankoi rusak Kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Rusia sebagaimana dilansir AFP Rangkaian ledakan terjadi di picu kebakaran yang menyulut ledakan amunisi Insiden ini merusak infrastruktur sipil termasuk saluran listrik, pembangkit listrik, rel kereta api, dan pembangunan tempat tinggal Kata Kementerian itu Ledakan tersebut terjadi satu minggu setelah setidaknya satu orang tewas Dan beberapa lainnya terluka dalam ledakan serupa di pangkalan udara militer Rusia di Crimea Ukraina tidak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas salah satu insiden di Crimea Tetapi pejabat senior dan militer menyiratkan keterlibatan Ukraina Jaksa pembantu Presiden Ukraina, Mikhailo Podolia, mengatakan ledakan itu kemungkinan merusak infrastruktur pemasuk listrik Yang dihasilkan di pembangkit nuklir atau PLTN Zaporizia yang dikendalikan Rusia ke Crimea Apa yang dicuri tidak membawa kemakmuran, tambah Podolia di televisi Ukraina Dia sebelumnya menggambarkan ledakan itu sebagai aksi demiliterisasi Menggunakan istilah yang sama yang digunakan Rusia untuk membenarkan invasinya ke Ukraina Kiev dan Moskwa telah bertukar tuduhan atas rangkaian serangan bulan ini Di pembangkit nuklir terbesar di Eropa, PLTN Zaporizia di Ukraina Selatan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memperingatkan pada Senin 15 Agustus 2022 Bahwa malapetaka di fasilitas yang dikendalikan Rusia akan mengancam seluruh Eropa Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 Dan telah menggunakan wilayah Laut Hitam sebagai tempat pijakan untuk invasinya Moskwa memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari Mengira akan mendapat perlawanan militer kecil Dan berharap pengambil alihan kilat yang akan menggulingkan pemerintahan di Kiev dalam beberapa jam Tetapi setelah gagal merebut ibu kota Militer Rusia malah terlibat dalam pertempuran berlarut-larut dengan garis depan yang luas di timur dan selatan Situasi di Ukraina menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang berusaha untuk memperpanjang konflik ini Kata Putin pada selasa 16 Agustus 2022 Berbicara pada upacara pembukaan konferensi keamanan di Moskwa Washington menggunakan rakyat Ukraina sebagai umpan meriam Katanya, mengecam Amerika Serikat karena memasuk senjata ke Kiev Amerika Serikat telah memberi dukungan ekonomi dan militer utama ke Kiev Khususnya memasuk artileri presisi jarak jauh Yang memungkinkan Ukraina menyerang fasilitas pasokan Rusia jauh di dalam wilayahnya yang dikuasai Moskwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!